Intro Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, Buatan Pelajaran Bahasa Indonesia Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan saksama teks tersebut Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca Ayo simaklah contoh teks non-fiksi berikut Makanan Hewan Jenis makanan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain Ada hewan yang hanya memakan satu bagian tumbuhan Ada pula hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan Bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan yaitu daun, batang, buah, dan biji Daun merupakan bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan Selain tumbuhan, ada beberapa hewan yang memakan hewan lain Biasanya, hewan yang berukuran kecil menjadi mangsa bagi hewan yang berukuran besar Misalnya, serangga menjadi makanan bagi kata dan cecak Tikus menjadi makanan bagi kucing Dan kelinci menjadi makanan bagi burung elah Kita sudah membaca teks berjudul makanan hewan Teks tersebut menjelaskan jenis-jenis makanan hewan Ayo kita jawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut Berikut ini adalah contoh pertanyaan berdasarkan teks makanan hewan Pertanyaan yang pertama Apa saja jenis makanan hewan? Jenis makanan hewan adalah tumbuhan dan hewan lain Dua, apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan yaitu daun, batang, buah, dan biji Tiga, binatang apa yang biasanya memangsa serangga? Binatang yang biasanya memangsa serangga adalah kata dan cecak Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal Atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks Untuk dapat menentukan ide pokok teks Kamu perlu membaca teks dengan saksama Ayo simaklah teks berikut Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis Berdasarkan cara terbentuknya Ekosistem dapat dibedakan menjadi dua Yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia Misalnya, hutan dan laut Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium Pada paragraf tersebut, kalimat inti terdapat pada kalimat kedua Yaitu, mendasarkan cara terbentuknya Ekosistem dapat dibedakan menjadi dua Yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan Oleh sebab itu, ide pokok dari paragraf dapat ditemukan pada kalimat inti tersebut Ide pokok dari paragraf tersebut adalah Jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya Menemukan ide pokok dan informasi yang didengar Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting Kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut Dengarkanlah teks non fiksi yang dibacakan dengan saksama Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya Gunakan kata-tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana Untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting Pada setiap paragraf Membuat lingkasan teks non fiksi Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal Atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya Membuat lingkasan teks non fiksi merupakan Menyajikan teks non fiksi secara lebih singkat Dengan mengambil inti sari atau ide pokok dari teks Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat lingkasan teks non fiksi Pertama, membaca teks non fiksi dengan saksama Menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non fiksi Menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri Dan yang terakhir, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan EJD Ayo simaklah teks berikut Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan Karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan Indonesia merupakan salah satu negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas Penduduk di negara maritim biasanya memanfaatkan sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhannya Ringkasan dari teks di atas adalah Indonesia merupakan negara kepulauan karena wilayahnya tertiri atas pulau-pulau Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratan Memulaikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas Peta pikiran biasanya disajikan berbentuk cabang seperti pohon Untuk mengulaikan informasi menggunakan peta pikiran Kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan Dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks Ayo simaklah teks berikut Ekosistem air dibedakan menjadi dua yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin Contoh ekosistem air tawar yaitu danau, kolam, dan sungai Tumbuhan yang banyak ditemukan di ekosistem air tawar yaitu ganggang Sementara itu, ekosistem air asin terdiri dari rumbu karang dan ekosistem laut dalam Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem air asin Selanjutnya, kita akan membuat peta pikiran berdasarkan teks di atas Contoh peta pikiran Pembagian ekosistem air merupakan ide pokok dari teks tersebut Informasi-informasi penting dalam teks tersebut dapat diulaikan sebagai berikut Ekosistem air dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut Contoh ekosistem air tawar yaitu danau, kolam, dan sungai Contoh ekosistem air asin yaitu terumbu karang dan ekosistem laut dalam Mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat Ayo ingat kembali cara menemukan informasi penting dalam bentuk peta pikiran Kamu perlu menentukan ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf Setelah itu, kamu dapat menyajikan dalam bentuk peta pikiran Peta pikiran yang kamu buat dapat kamu jelaskan secara lisan melalui presentasi Untuk mempresentasikan informasi dalam peta pikiran Kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut 1. Sikap tubuh yang tegap ketika presentasi 2. Adanya kontak mata dengan pendengar 3. Penggunaan lapal dan intonasi ketika menjelaskan 4. Pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup 3. Penggunaan lapal dan penutup